musim kemarau Memang masih melanda di Kabupaten Gunung Kidul Beberapa tempat bahkan tanahnya ada yang kering kerontang Tak terkecuali di daerah Padukuan Kelayar, Kaluran Kedung Poh melipar ini Akan tetapi dengan program dan inovasi dalam pemenuhan kebutuhan pangan Dan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Terus dilakukan oleh pemerintah untuk mendorong masyarakat lebih aktif lagi Dengan perpaduan pertanian dan pariwisata inilah Menjadi peluang tersendiri untuk merauh keuntungan Walaupun belakangan ini di banyak daerah menggunakan konsep agrowisata Untuk mengembangkan daerahnya Di Kabupaten Gunung Kidul juga memiliki konsep ini Dengan diinisiasi oleh petani milenial Pampang Yang saat ini dalam proses mengembangkan konsep pariwisata Berupa agrowisata di Padukuan Kelayar Dengan mengubah tanah yang dikelola oleh Dinas Berhutani Provinsi daerah Istimewa Yogyakarta Yang semula kering kerontang Kini para petani muda disini Mengubahnya menjadi lahan yang produktif Berbuah jenis semangka Saat ini petani muda di wilayah Padukuan Kelayar ini Tengah mengelola lahan 1,2 hektare Untuk produksi semangka Benih yang disebar sebanyak 9 ribuan Dengan estimasi nantinya Jika panen bisa mendapatkan 30 ton buah Yang akan panen perdana Teraksanakan besok suat 16 Oktober 2020 Yang direncanakan akan dihadiri oleh Kabupaten Gunung Kidul Haja Badinga Di Kelayar kita mulai penanaman buah ini Pada tanggal 19 Agustus 2020 Jadi kalau sampai dengan tanggal 16 ini Sudah menuju ke angka 60 hari Jadi memang secara umur itu sudah Sesuai dengan umur semangka untuk dipanen tadi Kalau yang sekarang kita tanami itu ada 1,2 hektare Itu kapasitas kita yang kita tanam disini Sekitar 9 ribu batang 9 ribu batang Itu kalau kapasitas buah Itu kurang lebih sekitar 30-an sampai dengan 40 ton mungkin Kalau kita timbang nanti Secara total sekitar 30-an sampai dengan 40 ton Panen pertama yang kita akan adakan Nanti yang jelas Nanti pada tanggal 16 Oktober Itu akan dilonceng oleh Ibu Badinga Selaku Bupati Gunung Kidul Dan dihadiri oleh 15 Kepala Dinas Kemudian nanti setelah launching Itu masyarakat atau pelanggan itu Langsung menuju ke lokasi Itu nanti sebelum membeli semangka Itu mereka mencicipi dulu Kita sudah belahkan nanti disana gratis Ya gratis Boleh mencicipi Kemudian setelah itu Baru menentukan semangka jenis mana Yang akan dibeli Atau yang dibeli Mereka nanti boleh ke lahan Mau foto-foto selfie Mau apa Silahkan nanti di lahan Kemudian setelah memetik semangka Ada tiga varian Ada jenis inol Kemudian ada jenis berbiji Kemudian ada yang non-biji Terserah Nanti harga variatif Itu mulai dari kisaran harga Rp. 5.000 Nanti kita jual di lahan Jadi memetik Ditimbang Baru bayar sesuai dengan Masing-masing varian tadi yang kita sediakan Konsep kita Kelayar Manunggal Itu memang Wisata terpadu Dan nanti Kita berusaha Kedepannya Adalah Agro berbagai jenis buah-buahan Sementara yang sekarang kita Ritis adalah Agro semangka Dengan tiga jenis varian Itu pertama Berbiji Kedua Semangka non-biji Dan ketiga adalah Jenis semangka inul Dan ini Adalah Rintisan awal Agar nama Agro kelayar Khususnya Pogdarwis Kelayar Manunggal Bisa dikenal Paling tidak untuk Wilayah Gunung inul Dan Sekitarnya Ya Panen pertama nanti Kita lonceng Insya Allah Tanggal 16 Oktober 2020 Pada hari Jumat Sekitar pukul 10 Oleh insya Allah Oleh beliau Ibu Bupati Gunung Kidul Dan nanti Juga Pamu undangan Dari Dinas Instansi Atau badan Juga ikut Menghadiri Sesuai dengan undangan Yang kita Sampaikan Dan caranya Nanti Setelah lonceng Yang ingin Membeli Atau memetik langsung Bilang Langsung Ke agro Atau langsung ke lahan Yang telah kita siapkan Ada area A B Dan C Dan setelah itu Nanti Dipilih mana Yang disukai Lalu ada Petugas yang Mengantar Terus ditimbang Lalu dibayar Disamping itu memang ada Contoh Yang telah kita siapkan Imawan Umat Arif Dan Anas Nusifah Mengabarkan Dari Kapanewon Melipar Kabupaten Gunung Kidul Untuk Gunung Kidul Di